Usaha-usaha di bidang pertanian, dia pernah menjadi CEO di Sari Usada. Dan yang hormati Bapak Insinyur Magdehil Sola, MM-MBA, kita ini menjadi siden masyarakat agribisnis Indonesia. Dan yang hormati Bapak Gusti Chandra, alumni kita yang saat ini diberi amanah menjadi Direktur Kredit dan Syariah Bank Negeri. Dan yang hormati Ibu Hasna SP, MBC, PhD. Jadi sudah empat narasun kita pada siang hari ini dalam rangka kita berdiskusi dengan topik pemasaran produk pertanian yang mesejahterakan petani. Dan yang hormati Bapak-Ibu, Ibu, Uda, Uni, Abang, dan Saudara semua yang hadir pada siang hari ini ada Dahar, Uda, Uda, Ismail Bahri, dan juga Uda, Firdaus, Firdausil Akhirbel dari Lampung. Kita lihat, Bapak-Ibu, Guru Besar yang hadir pada siang hari ini dalam rangka diskusi kita. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita, Firdaus, SWT, atas rahmatnya kita bisa hadir bersama-sama pada siang hari ini dalam rangka diskusi yang kita namakan dengan Agriculture Forum. Dan ini ada seri yang ke-13 berdiskusi tentang topiknya pemasaran produk pertanian yang mesejahterakan petani. Selanjutnya, selawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi Besar kita, Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad, wa'ala di Muhammad, beliau sawari toladan bagi kita semua. Assalamualaikum, Pak Dekan. Buya Mahedhi dan Bapak Ibu, ya, dan Bapak Ibu, ya, beberapa waktu yang lalu, itu juga bagaimana pertanian Sumatera Barat. Ini, saya kira, pemikiran kita bersama, sehingga pertanian Sumatera Barat ini dapat menjadi kebanggaan kita semua. Apalagi, insya Allah, alumni kita akan diberi amanah untuk memimpin Sumatera Barat. Tiga minggu yang lalu, kalau tidak salah, kita berdiskusi juga di sini tentang pembangunan pertanian Sumatera Barat. Kemudian, dua minggu yang lalu, kita berdiskusi di rumah Buya Mahedhi di Palantar, Wali Kota Padang. Dan di sana juga kita berdiskusi bagaimana membangun pertanian Sumatera Barat. Dan dari rangkaian itu, diantaranya adalah kita mengetahui bahwa pemasaran produk pertanian ini sangat penting artinya dalam mesejahterakan petani. Kalau kita lihat, produk-produk pertanian itu nilai tambahnya banyak di hulu-nya, sedangkan yang di hulu ini bukan milik petani, sehingga petani kita itu boleh dikatakan hanya kebagian yang berkeringatnya saja, sedangkan nilai tambahnya banyak dinikmati, bukan di sektor pertanian. Tentu dengan berbagai hal, berbagai pemikiran bagaimana kita bisa mengembangkan ide-ide, membuat suatu pemikiran, sehingga produk pertanian yang dihasilkan petani kita itu juga bisa mesejahterakan petani kita. Dan juga pada saat di Natalis, kita yang ke-66 kemarin, kita juga mengundang Bapak Adel Muhammad, beliau gubernur yang sukses mengembangkan jagung di Gorontalo. Salah satunya juga bahwa pemasaran ini merupakan aspek penting dari produk pertanian yang dapat mesejahterakan petani. Oleh karena itulah kita angkat diskusi kita pada siang hari ini. Dan juga salah satu hal penting, pemikiran yang dikemukakan oleh teman-teman kita di Bang Nagari, ada di rutinnya juga Pak M. Yersad dan P. Candra, bahwa pemasaran ini merupakan hal penting. Bersetakan itulah, maka kita mendapatkan narasumber yang sangat berkompeten dalam hal ini. Yang pertama, Pak Budisman, beliau pengalamannya sangat luas dalam bidang pertanian ini, pernah menjadi CEO di Sari Husada, produk susu yang sangat kita kenal. Kemudian ada Kakanda kita, Dailu Sola, Sekjen Masyarakat Agribusiness Indonesia. Kemudian Direktur Kredit dan Syariah Bang Nagari, Saudara Gustri Chandra, serta pakar ekonomi pertanian kita dari Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Hasnah. Nah itulah narasumber kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mulai diskusi kita ini, yang nantinya akan dipimpin oleh Ibu Dr. Sri Wah ini, kita mintakan sepatah kata dari Ketua DPPIKA kita, Bu Yah Mahildi, untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini. Untuk itu kita beri kata kepada Bu Yah Mahildi untuk membuka dan memberikan sepatah kata dalam webinar kita siang hari ini. Demikian saja sebagai pengantar dari kami, Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Wabilahi Taufiq, Waddaya, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badekan? Ya, langsung ke, apa, disetapan butan dari Bu Yah Mahildi, Ibu Sri, kemudian baru nanti Ibu Sri. Lansung badekan? Ya, langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sesama kita hormati, Pak Dekan, Pak Dr. Muzir, Husnia. Dan Alhamdulillah, yang memang menjaga dan mengawal ini untuk agenda rutin kita, dan Alhamdulillah pada hari ini sudah memasuki yang ke-13 ya, Pak Dekan? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Dekan. Nah, tentu dengan adanya webinar yang berkesinambungan ini, itu akan dimasukkan bagi kita semua. Dan kami sebagai yang berjimpung di pemerintahan tentu sangat-sangat mendapatkan suplai yang luar biasa dengan adanya webinar ini. Nah, kemudian selanjutnya yang kita hormati kepada para narasumber yang berkonsumasi dalam kesempatan ini. Tadi ada Pak Budi Isman, ada Max Deyul Zola, kemudian Pak Agusti, kemudian Ibu Akanah, dan kemudian juga kepada Udah Udah Udah, Nuni, ongkawan, dan kemudian juga buruh yang hadir dalam room webinar ini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dan telah berpaksipasi di dalam webinar ini. sesuai dengan judul kita, yaitu berkaitan dengan mensejahterakan petani, meningkatkan kesejahteraan. Dan barangkali mungkin yang lebih biarak oleh petani itu pendapatannya meningkatkan gitu. Nah, maksudnya itu tentu memang sangat ditentu kesali oleh pemasaran. Nah, pemasaran itu tentu harga yang memberpihak kepada petani. Dan selama ini yang terlihat permasalahan adalah ketika produksi melimpah dari hasil sepertanian, nah, kemudian harganya turun. Nah, kan ini yang apa yang menyebabkan petani kurang begitu bersemangat, kurang begitu bergairah. Atau mungkin ketika petani begitu bergembira untuk membudidayakan, nah, kemudian ketika pada masa panennya, maka harganya turun. Nah, maksudnya itu memang diskusi pembicaraan tentang harga hasil pertanian, pertanian ini tentu adalah suatu hal yang memang sangat strategis di dalam pembicaraan atau juga diskusi kita. Dan seperti beberapa hari yang lalu, kami bertemu dengan seorang milenial di Kota Padang, yaitu yang bergerak di bidang coklat, yaitu industri atau hilir dari coklat. dan memang selama ini bahkan pemerintah Sumatera Barat secara khususnya dan juga Kabupaten Kota di Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu begitu bersemangat untuk menan menan coklat. Tapi ketika sekarang ini itu kegairahan petani untuk pertanian coklat itu sejauh menurun. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena memang harga. Padahal kalau kita lihat itu nilai ekonomi yang tinggi dalam coklat ini adalah ketika hilirnya, itu ketika sudah bergerak pada industri. Itu makanya kita mendorong beberapa milenial dan beberapa pihak yang ada di Kota Padang khususnya dan juga di Sumatera Barat untuk memperhatikan tentang pertanian coklat ini. Dan sehingga kita harapkan ke depan kegairahan petani coklat di Kota Padang ataupun juga di Sumatera Barat ke depan akan lebih meningkat. Jadi memang faktor harga itu adalah faktor yang paling dominan bagi petani ketika mereka panen. Nah, untuk itulah diskusi yang menghadirkan server yang berkenalaman ataupun juga yang selama ini bergerak di bidang pemasaran. Saya kira inilah suatu webinar kita yang sangat-sangat tepat. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan webinar ini nanti dari hasil webinar ini nanti akan bisa menjadi masukan kepada pemerintah daerah khususnya dinas pertanian dan dinas perdagangan tentunya dan kudian juga kepada pihak-pihak terkait. Nanti itu sebagai ketua alumni Pak Ketua Pertanian Ketua Andalas kami terima kasih kepada Pak Dekan dan juga kepada Peranara Sumber yang telah mengagendakan webinar ini yang pada hari ini sudah masuk ke webinar yang ke-13. Mudah-mudahan dengan webinar-webinar yang kita lakukan ini akan menggairahkan petani dan juga akan menyemangati para petani-petani milenial yang banyak muncul sekarang ini di daerah kita di Sumatera Barat dan juga di Putra Panam. Atas nama Ketua Alumni mari sama-sama kita buka secara resmi webinar pada siang hari ini webinar yang ke-13 dengan bersama-sama kita maknas malah Bismillahirrahmanirrahim Demikian Semoga kami tidak bisa mengikuti sampai selesai dan mudah-mudahan acara yang lancar dari awal sampai nantinya Pak Adekan Ibu Moderator Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum